Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Syafrilla Hayrudina, mahasiswi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Gunadharma Saya akan membahas tentang strategi branding caleg melalui media Baliho di Kota Bekasi Dan saat ini saya sedang bersama Ibu Dr. Nuriyati Samatan Mungkin dari Ibu boleh perkenalan terlebih dahulu Ya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dr. Nuriyati Samatan sebagai ketua tim peneliti dari sebuah penelitian dengan judul Strategi branding caleg melalui media Baliho di Kota Bekasi Baik, sebelumnya apakah Ibu dapat memberikan penjelasan tentang kegiatan strategi branding caleg? Ya, terima kasih Jadi strategi branding caleg adalah serangka Eropaya yang dilakukan oleh seorang calon legislatif untuk menciptakan citra positif dan membangun kepercayaan di mata masyarakat Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan rentabilitas caleg sehingga dapat terpilih dalam pembelihan Baik, apakah Ibu dapat menjelaskan temuan dalam strategi branding caleg melalui Baliho ini? Ya, terima kasih Ya, walaupun strategi branding caleg melalui Baliho ini sebuah ini yang sudah saya kira sudah beberapa puluh tahun terakhir ini digunakan Saya ingat saya tahun 1955 kita juga bisa melihat cetakan-cetakan walaupun bukan tidak seperti sekarang Cetakan-cetakan misalnya dari kalender dan sebagainya Saya sentuh melihat itu Dan itu sudah ada ya sejak tahun itu dan saat ini sudah lebih berkembang sebetulnya Dan itu saya kira media konvensional bisa dipasang di jalan sampai di gang-gang dari perumahan-perumahan Dan itu kemudian bisa membuat orang-orang yang mengikuti kontestasi itu bisa dikenal oleh masyarakat melalui pesan-pesan atau foto-foto mereka di Baliho Kemudian beberapa hal yang menjadi temuan pada penerapan strategi caleg melalui Baliho di Kota Bekasi Sebagai yang mana pernyataan dari informan yang kami wawancarai Jadi yang pertama adalah desain Baliho Menurut informan satu desain Baliho yang menarik dan informatif dapat membantu caleg untuk menarik perhatian masyarakat Dan menyampaikan pesannya secara efektif Desain Baliho caleg di bawah ini menggunakan warna-warna cerah dan berani seperti warna kuning Jadi warna kuning sebetulnya ini latar dari karena orang tersebut adalah berlatar dari golkar Makanya yang ditampilkan adalah warna kuning Kemudian gambar yang digunakan adalah gambar seorang anak muda yang tampil gagah Font yang digunakan adalah font yang unik dan kekinian Informan dua dan tiga menambahkan bahwa desain Baliho pada caleg Misalnya novel Salehi Labi Ini juga tidak kaku dan kekinian Dimana dari desain dan pakaian caleg menarik anak muda untuk memilihnya Jadi nanti akan ditampilkan dalam slide Kemudian yang kedua adalah penyusunan pesan Pesan yang disampaikan dalam Baliho harus jelas dan mudah dipahami Seperti gambar berikut Baliho tersebut menampilkan pesan muda profesional kolaboratif Yang menggambarkan identitas caleg serta menjadi representasi dari visi dan misi caleg Menurut informan dua dan tiga muda profesional kolaboratif Dapat menggambarkan sosok caleg yang memiliki semangat muda Kompetensi profesional dan kemampuan untuk bekerjasama Informan tiga menambahkan Baliho tersebut cukup berbeda dengan Baliho lain Caleg tersebut menggunakan pakaian yang sangat santai dan sederhana Berbeda dari biasanya yang menggunakan pakaian formal Selain itu Baliho tersebut juga menampilkan tagline muda profesional kolaboratif Pesan tersebut cukup menarik karena menggambarkan sosok caleg yang dinamis Tidak takut, terbuka, dan memiliki ide-ide baru Selanjutnya adalah implementasi Implementasi pemasangan lokasi Baliho juga merupakan aspek penting yang harus diperhatikan Baliho harus dipasang di lokasi yang strategis agar dapat dilihat oleh orang-orangnya Tiang tinggi merupakan salah satu lokasi pemasangan yang strategis Selain itu lokasi ini juga dapat memberikan kesan yang lebih menonjol dan profesional sebagai caleg Ini cukup menarik karena posisi Baliho-nya itu dari jauh saja sudah kelihatan Sehingga cukup menarik perhatian orang Saya kira seperti itu Walaupun kalau kita lihat tempat yang tinggi dengan Ini tentunya tidak hanya dengan biaya pemasangan tetapi juga ini merupakan iklan Dan itu juga bayarannya saya kira mahal Selanjutnya, apakah Ibu dapat menjelaskan fenomena yang terjadi dengan strategi branding caleg yang perlu diperkuat kembali? Ya, terima kasih Jadi pemasalahan yang pertama pada strategi branding caleg melalui Baliho Yaitu Baliho caleg dapat dianggap sebagai bentuk polusi visual Iya jelas ya untuk terganggu itu sangat karena Baliho yang banyak sekarang di jalan kota Bekasi itu lebih banyak yang ilegal Seperti di pohon, juga di trotoar jalan yang nantinya itu bakal mengganggu pengguna jalan Setelah merusak polusi visual Baliho caleg yang berumpuran besar dan mencolok dapat mengganggu kemandangan Saya kira itu sudah banyak juga masyarakat yang kurang nyaman pengguna jalan terutama Untuk musim pemilu atau pemilihan mungkin kalau saya pribadi enggak ya Tetapi mungkin untuk yang ilegal ya Terutama yang memasang ini pohon Terus juga yang memasang ini rumah-rumah warga tanpa izin itu menurut saya mengganggu sekali ya Terutama pemersihan lingkungan Kecuali untuk yang legal Sudah ini saya diambil ini mungkin enggak Itu tempat yang cocok untuk menaruh Baliho Kemudian Baliho caleg dapat dianggap sebagai bentuk pemborosan anggaran Calon legislatif harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk memasang Baliho Kemudian Baliho caleg juga tidak terlalu efektif dalam meningkatkan elektabilitas caleg Ada beberapa caleg yang memasang Baliho diukuran besar dan mencolok Namun tidak berhasil terpilih dalam pemidu Strategi ini juga memiliki beberapa kelemahan yang perlu dipertimbangkan oleh calon legislatif Oleh karena itu calon legislatif perlu mempertimbangkan beberapa hal berikut Untuk menggunakan Baliho sebagai media branding Yaitu mempertimbangkan lokasi pemasaran Baliho Gunakan desain Baliho yang menarik dan informatif Serta buat pesan yang jelas dan mudah dipahami Gunakan Baliho secara efektif Jangan hanya memasang Baliho tetapi juga melakukan kampanye langsung Dan kerjasama dengan media masa untuk meningkatkan elektabilitas Selanjutnya menurut Ibu apa bahaya yang dapat ditimbulkan jika tidak memiliki branding sebagai caleg Jadi bahaya yang pertama sebagai yang disampilkan oleh informan satu Bahwa calon legislatif yang tidak akan dikenal oleh masyarakat Hal ini dapat menyebabkan caleg tidak mendapatkan suara dalam pemilu Kemudian yang kedua calon legislatif akan sulit untuk membangun citra yang positif Kemudian yang ketiga calon legislatif akan sulit untuk menyampaikan visi dan misinya Visi dan misi caleg adalah hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat Dan tanpa adanya strategi branding caleg akan sulit untuk menyampaikan visi dan misinya kepada masyarakat Oke, baik Lalu evaluasi apa yang dilakukan dari implementasi strategi branding caleg ini melalui Baliho di Kota Bekasi? Ya, terima kasih Informan tiga mengatakan bahwa evaluasi dari pemasangan Baliho yang telah dilakukan Dengan menghitung jumlah Baliho yang dipasang, jumlah orang yang melihat Baliho dan jumlah orang yang mengingat pesan dalam Baliho Selain itu, informan dua menegaskan evaluasi dilakukan dengan menilai kualitas Baliho Seperti desain, konten, dan lokasi pemasangan sesuai atau belum Oke, selanjutnya apa kesimpulan dari teori yang digunakan dalam penelitian ini? Ya, yang digunakan, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perencanaan Charles Berger Dalam strategi branding caleg pada hal yang umum, sangat relevan dengan penelitian ini Hal ini karena teori tersebut melibatkan penentuan tujuan komunikasi Seperti halnya yang telah disampaikan oleh informan dua, yaitu strategi branding caleg melibatkan audiens sasaran Yang dapat dilihat dari desain dan pesan yang disampaikan Baliho novel Saleh Hilabi misalnya ditujukan untuk audiens dengan sasaran anak muda Lalu ketika informasi baik yang bersifat spesifik maupun umum menjadi lebih kompleks Rencana akan menjadi lebih jelas Hal ini sesuai dengan pernyataan informan satu Dapat diamati dari tahap perencanaan yang dimulai dari proses penyusunan pesan Yang disampaikan oleh calon legislatif Dalam konteks ini, caleg perlu mempertimbangkan dengan cermat Berbagai elemen seperti target audiens, tujuan komunikasi, serta kebutuhan dan kepentingan masyarakat Dengan merinci setiap aspek itu, caleg dapat memastikan bahwa pesannya tidak hanya mengandung informasi yang kompleks Tetapi juga dipahami dan diperima dengan baik oleh milik Oke baik, demikian wawancara kami dengan Ibu Dr. Nuria Tesamatan Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh